selamat menikmati 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 Bapak selalu ada atas setiap kami, Bapak. Kami percaya, Bapak, atas kena kuasa yang komunikasi sepanjang hari yang kami lakukan di Bapak. Sebentar kami akan memulai kenapa muda yang Tuhan berkati kami, Bapak. Boleh menggunakan muda yang selalu hati. Lelah sih, Bapak, kami berdoa dan mengujuk syukur. Halimah. Amin. Sekali lagi, Shalom. Semoga berdoa dan mengujuk syukur. Kita percaya punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Kita percaya berkatakan amin. Amin. Kita merahmati semangat, melihatkan semangat-mangat yang tidak berjaya kita, dengan sendalian, Tuhan yang tidak membesarkan nama Tuhan. Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan. Terima kasih 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 Mereka mengikuti aku dan mereka Tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menurunkan Mereka pulang dengan lapak Nanti mereka pingsan di jalan Aku tidak mau Menurunkan mereka pulang Dengan beruk kosong Siapa tahu ambruk di jalan Dengan kata lain demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus tahu Punya kepekaan Bagaimana ketika beruk kosong Melanjutkan perjalanan jauh Membawa istri Membawa anak-anak Pada waktu itu kan ada Di daerah Perbukitan Atau ada di daerah pantai Kalau diceritakan di tempat laun Di daerah pantai Tapi kalau di daerah Dan kemungkinan adalah di daerah yang Berbukit-bukit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dan disini kita belajar Berman Tuhan mengatakan Hatiku tergerak oleh Belas Kasian Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Melayani dengan hati Kita akan belajar dari Tuhan Yesus Secara Pribadi kita semua Sudah melayani Tapi apakah kita melayani Karena tugas Karena balas budi Atau balas jasa Atau karena Pengabdian atau panggilan Atau karena sebuah kehormatan Kepercayaan Kita diberikan Ya kepercayaan itu bisa melayani Pekerjaan Tuhan Makanya disini kita melihat Bagaimana Yesus Melayani orang banyak Sikap Tuhan Yesus Ya Sikap Tuhan Yesus Bapak Ibu Hatiku tergerak oleh Belas kasian Itu dalam bahasa Aslinya Yunaninya itu hanya Satu kata Dalam bahasa Inggrisnya itu Diterjemahkan menjadi Compassion Ya Jadi hatiku tergerak oleh Belas kasian Itu dalam bahasa Inggrisnya disebut Compassion Yang artinya Suatu perasaan Ikut menderita Dengan orang lain Jadi compassion itu Suatu perasaan Ikut menderita Dengan orang lain Nah Perasaan yang seperti itu Yang dinamakan Dengan istilah Emp Empati Sekarang bedanya Empati dengan simpati Tuhan Ya kan Ya Apakah dia Bedanya empati Dengan simpati Kalau empati Ikut merasakan Ikut menderita Tapi kalau empati Cuma Senior Just to Say Wah esok Kayak di Singgris Salam ketawain Kalau empati Itu berbicara Perasaan yang ada di dalam hati Yang tergerak Bergerak Bergerak Ikut merasakan Penderitaan Sehingga kaki Ikut melangkah Tangan Ikut Bergerak Tapi kalau simpati Itu hanya Sekedar Ucapan di Kasianya Dia lapar Sangat banget Mungkin Sudah tahu Dia lapar Cuma Kasian Dia Mungkin Ya kan Tapi kalau Empati Sini Kamu lapar Ya Jangan Jangan didoakan Kalau Kalau udah lapar Itu Jangan 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 Kalau udah lapar Sini Ayo makan Jangan Sudah Lapar Tiga hari Tidak Isi nasi Sini Ayo kita Mendua Nanti Tuhan Yesus Tolong Sepertinya Bijak Sepertinya Rohani Ya kan Orang lapar Dikasih makan Doa Dia dikasih Makan nasi Atau Gora Atau Bakso Atau Soto Baru Setelah Genyar Ayo kita Ber Do Berdoa Nah Itu Bapak Sudah Yang dikasih Tuhan Itu Empati Hatiku Tergerak Oleh Belas Kasian Itu Sebuah Empati Yang diberikan Oleh Tuhan Hatiku Tergerak Kalau Saya Dari dulu Senang Memakai Two Bubble Up Apa Itu Gak bisa Kerja Sama Ini Orang Two Bubble Up Itu Ya Ada Suatu Dorongan Yang Tidak Bisa Ditahan Untuk Dikeluarkan Lata Gak Bisa Tetap Menggenggam Two Bubble Up Jadi Ada Dorongan Yang Keluar Dari Dalam Hati Itu Yang Harus Segera Dikerjakan Ya Orang Sudah Sudah Ini Kejelaka Jatuh Dari Motor Dia Segera Jebret Aduh Kasian Yang Apanya Langsung Ngambil Kamera Tapi Video Wah Ini Bahan Konten Ini Ya Tapi Kan Tuhan Bubble Up Hatiku Tergerak Langsung Segera Berputar Arah Berbalik Mendekati Segera Ditolong Ya Itu Tergerak 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 Katakan Tergerak Tergerak Apakah Kita melayani Dengan Dasar Karena Tergerak Atau Karena Digerakan Atau Karena Dijokro Ya Endang 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 Ya Nah Itu Sikap Tuhan Yesus Perasaan Yang Seperti Itu Dinamakan Dengan Istilah Empati 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 Ada Suatu Sikap Yang Turut Merasakan Sakit Kamu Sakit Sakit Berarti Langsung Diambilkan Obat Merah Kalau Itu Luka Luka Ya Atau Dibersihkan Dicuji Kan Itu Merasakan Sakit Kita Mencoba Menangani Seperti Menangani Diri Sedih Ya Meras Turun Merasakan Kegagalan Jangan Seperti Teman Teman Ayub Yang Tiga Itu Yang Sepertinya Bijak Ya Ketika Ayub Mengalami Ujian Yang Sebenarnya Perbuatan Si Iblis Ya Tiga Temannya Ayub Bilang Dosa Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Yom Ya Sehingga Kamu Mengalami Ditinggalkan Tuhan Dihukum Oleh Tuhan Mengalami Sakit Penyakit Anak Umat Di semua Di kediamanmu Tidak ada Kebahagiaan Kesukaan Ya Ayub Ngomong Sudah Nggak bisa Lagi Bapak Sudah Dicek Cak Dikeroyok Tiga Orang Temannya Ini Kirain Persebutuan Kirain Konsep Ternyata Tiga Tiganya Ini Memberikan Naset Yang Luar Biasa Yang Satu Naset A B C Wah Sampai Ayub Nggak Bisa Ngomong Apa Apa Ya kan Aku Nggak Bisa Ngomong Apa Apa Lagi Ya Aku Terdiam Dan Terdiam Dan Tersungguh Nggak Bisa Nggak Tahu Lagi Jalan Pulang Nah Sudah Yang Dikasih Tuhan Ketika Ayub Menalami Seperti Itu Ayub Dihakimi Oleh Tiga Temannya Ya Temannya Tidak Bisa Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Ayub Ya Tuhan Merasakan Ketertekanan Ayub Tertekan Banyak Mungkin Kalau Harta Kekayaan Uang Bisa Dicari Lagi Tapi Anak Yang Sudah Nggak Ada Orang Yang Dikasih Sudah Nggak Ada Kira-kira Bisa Kembali Lagi Tidak Nah Sudah Begitu Ya Ter Ditekan Tekan Untuk Temannya Apapun Kesulitan Yang Dialami Orang 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 Lain Ya Kesulitan Itu Banyak Bapak Dan Tidak Tidak Semua Orang Bisa Tahu Kesulitan Kesulitan Yang Kita Hadapi Ya Itu Empati Bisa Tahu Ya Bagaimana Merasakan Ketika Tidak Punya Teman Tidak Punya Uang Terus Tidak Punya Jaminan Ya Kesulitan Kesulitan Yang Kita Alami Apakah Orang Lain Bisa Terus Terasakan Atau Tidak Oleh Sebab Itu Tuhan Yesus Memberikan Teladan Ya Berempati Bukan Hanya Sekedar Bersimpati Jadi Jika Tuhan Yesus Berbelas Kasian Berarti Dia Sangat Berempati Melihat Kondisi Orang Banyak Yang Sedang Lapa Dan Telah Kehabisan Makanan Bapak Ibu Pada Waktu Itu Orang Banyak Berpondong Untuk Mengejar Dimana Posisi Tuhan Yesus Berada Ya Bahkan Disitu Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam Mereka Tetap Betar Mendengarkan Apa yang Tuhan Supaya Tiga Hari Retreat Tanpa Disediakan Panitia Gak Ada Panitia Ya Mereka Sendiri Yang datang Mencari Tuhan Yesus Dan Disitu Mereka Akan Duduk Berkelompok Kelompok Ya Ketika Tuhan Yesus Berbicara Mengajarkan Firman Tuhan Ya Mereka Semua Tertim Dengan Tenang Padahal Waktu itu Kalau Ada Di Perbukitan Kalau Mungkin Disana Itu Dikatakan Darah Yang Tadus Kemungkinan Yang Ada Pohon Itu Antara Pohon Golma Dan Pohon Yang Kebanyakan Ada Disana Tidak Terlalu Banyak Berarti Tidak Ada Tempat Berteduh Untuk Sekian Rp Orang 4.000 Kalau Sebelumnya 5.000 5.000 Kali 2 10.000 Kalau Suami Istri Suami Istri Belum Anak Ini Kejadian Yang Kedua 4.000 Kali 2 8.000 Plus Anak Anggap Sepasang Sepasang 4.000 8.000 Ya 8.000 Orang Ya Tiga Hali Ya Kira-kira Mereka Persiap Anda Bawa Ketupat Bawa Bawa Lontok Kira-kira Ada Persiap Anda Ketika Mendengar Tuhan Yesus Ada Disana Langsung Berebut Ya Gak Mikir Tuhan Yesus Kapan Berhenti Bicaranya Pernah Gak Berpikir Ada Waktu Mereka Itu Tuhan Yesus Kira-kira Cukup Maja Sehari Dua Hali Ya Ternyata Seampai Tiga Hari Setok Logistik Mereka Sudah Habis Ya Berut Mereka Kosok Dan Dikatakan Sedang Lapa Telah Kehabisan Makanan Tuhan 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 Yesus Tahu Tuhan Tahu Tahu Oke Nanti pertanyaannya Mengapa Tuhan Yesus Masih Mengatakannya Ini sikap Tuhan Yesus Hatiku Tergerak Tuhan Yesus Punya Empati Tuhan Yesus Punya Tindakan Untuk Orang-orang Yang Ia Layani Sementara Disini Sikap Murid-muridnya Tuhan 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 Murid-muridnya Terhadap Masalah Orang Banyak Ya Sangat Berbeda Dengan Sikap Apo Respon Murid-muridnya Ketika Mereka Diberitakan Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Orang-orang Banyak Yang Datang Kepada Tuhan Yesus Berbeda Kalau Tuhan Yesus Tergerak Hatinya Untuk Melakukan Sesuatu Ya Kan Tapi Sikap Murid-muridnya Sangat Jauh Berbeda Ya Kira-kira Kita Ada Di Posisinya Tuhan Yesus Atau Kita Ada Di Posisinya Para Murid Pada Waktu Ini Hal Ini Kita Dapat Lihat Dari Jawab Para Murid-nya Yang Berkata Bagaimana Mungkin Di Tempat Sunyi Ini Kita Mendapat Roti Untuk Menyanyakan Orang Banyak Yang Begitu Besar Jumlahnya 4.000 4.000 8.000 Ya Itu yang Dihitung Laki-laki Umur 20 Tahun Ke atas Biasa Orang Yahudi Yang Menjadi Sorotan Yang Menjadi Hitungan Itu Laki-laki Umur 20 Ke atas Termasuk Dikatakan Sudah Dewasa Sudah Layak Bekerja Mendapatkan Tengah Maka Disini Ada 8.000 Kurang lebih Ya Bagaimana Di tempat Sesunyi Ini Kita Mendapatkan Di Daerah Perbukitan Gak Ada Wattop Gak Ada Lesehat Gak Ada Indomaret Gak Ada Alpama Gak Ada Minimarket Ya Ya Mungkin Kalau Pergi Ke kampung Lagi Jauh Butuh Waktu Ya Apalagi Yang Mau Beli Siapa Yang Mau Beli Kira-kira Kalau Seandainya Ini Ada Uang Belilah Ke Kampung Kira-kira Ada Yang Mau Gak Kira-kira Untuk Membawa Skok Logistik 8.000 Pes Kalau Apa Kalau Bawa Kalau Sekarang Ada Tinggal Sewa Mobil Taksi Barang Ya Kan Diatur Pakai Mobil Pada Waktu Itu Mereka Jalan Kakin Disuruh Cari Logistik 8.000 Kotak 8.000 Bobus Bawannya Kira-kira 12 Ini Bisa Gak Membawa Logistik 8.000 Kotak Ini Kira-kira Mampu Gak Iya Saya Kira Gak Mampu Iya Kan Tapi Murid-muridnya Semuanya Yang Seperti Ini Bagaimana Mungkin Di tempat Yang sunyi Ini Ada Orang Jualan Kalau Kalau Ada Jualan Uang Siapa Yang Mau Dipakai Untuk Beli Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Setikat Atau Respon Murid-murid Ketika Terdihadapkan Dengan Sebuah Pelayanan Orang Banyak Mereka Ketika Menghadapi Sebuah Masalah Pasrah Dengan Keadaan Yang Ada Pasrah Dengan Keadaan Yang Ada Ya Kalau B Emang Ketika 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 Kita Membayangkan Situasi Hati Murid-murid Yang 12 Ketika Dikasih Pertanyaan Laporan Masalah Oh Persoalanya Sudah 3 hari Gak Makan Habis Stop Logistik Apa Sama Ya Sama Sama Ketika Aku Aja Gak ada Yang Mikir Mau Mikirin Orang 8000 Ya Padahal Pasrah Dengan Keadaan Yang Ada Itu Sikap Orang Kita Ada Di posisi Bapak Ibu Kita Ada Di posisi Tuhan Yesus Yang Tergerak Lepas Kasian Karena 8000 Orang Itu 4000 Orang Laki Laki Itu Tergerak Untuk melakukan Sesuatu Atau Seperti Para Murid Ya Ini Jangan Apa Jauh Dari Warung Ya Kalaupun Ada Makanan Apakah Mungkin Cukup Ya Sudah Ya Sudah Nah Ibu Bapak Surahku Yang Dikasih Ini Dua Lipe Yang Kita Hadapi Ketika Membaca Bagian Firman Tuhan Ini Bapak Ibu Dan Surahku Yang Dikasih Tuhan Nah Secara Akal Sehat Jawaban Murid Murid Tuhan Yesus Itu Logis Dan Masuk Akal Logis Kan Mau beli Di mana Kalaupun Di kampung Jauh Kalaupun Ada Belum Tentu Ada Roti Sebanyak Itu Kalaupun Ada Roti Pakai Duit Sopo Logis Logis Masuk Akal Ya Nah Secara Akal Sehat Jawabannya Logis Dan Saya Percaya Tuhan Yesus Pun Tahu Masalah Hal Tuhan Yesus Tahu Kan Namun Mengapa Tuhan Yesus Sengaja Mengseretkan Isi Hatinya Kepada Murid Murid Penganyaannya Kenapa Tuhan Yesus Mengatakan Hal Yang Tidak Mungkin Itu Kepada Para Murid Murid Ya Apa Maksud Dan Tujuan Tuhan Yesus Mengatakan Hal Itu Ya Adakah Makanan Adakah Roti Ada Berapa Roti Yang ada Padamu Ya Masih Ada Ada Yang Tersisa Di sini Bapak Ibu Apa Maksud Dan Tujuan Tuhan Yesus Mengatakan Hal Itu Yang Pertama Tuhan Yesus Ingin Menguji Dan Mengasah Kepekaan Hati Murid Murid Jadi Untuk Melayani Seperti Yang Tuhan Yesus Contohkan Itu Adalah Diputukan Kepekaan Misalnya Kalau Sebelah Tempat Dudukmu Itu Duduknya Sudah Enggak Enggak Jenek Enggak Jenek Artinya Enggak Jenek Itu Gelisah Gelisah Terus Ada Bunyi Bunyi Ada Bunyi Bunyi Atau Biasanya Begitu Nah Itu Dibutuhkan Kepekaan Ternyata Teman Sebelah Kita Ini Kenceng 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 Kenapa Berunyi Bunyi Bunyi Terus Terus Kok Ada Bau Bau Yang Berbeda Sem 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 Nah Ken Bu Nah So Diputuhkan Kepekaan Ya kan Kalau kita Punya Logistik Ya Terima kasih Berbagi Dengan Dia Maksudnya Itu Diputuhkan Kepekaan Untuk Dapat Melayani Dengan Hati Terhadap Orang Orang Anda Di Sekitarnya Apakah Mereka Pun Mempunyai Belas Kasian Seperti Yang Di Alam Tuhan Yesus Tidak Tidak Yang Tujuan Dan Maksud Yang Kedua Apakah Ketika Berhadapan Dengan Masalah Yang Melampu Kemampuan Di Luar Akal Sehat Yang Tidak Masuk Akal Itu Mereka Mengandalkan Allah Atau Tidak Bagaimana Mungkin Roti Bisa Mencukupi Kebutuhan Itu Bagaimana Mungkin Tidak Masuk Mustahil Untuk Kasih Makan Orang Sebanyak Itu Maksud Yang Kedua Tuhan Yesus Mengatakan Kepada Para Murid Adalah Apakah Ketika Berhadapan Dengan Masalah Yang Melampu Kemampuan Mengandalkan Allah Atau Tidak Ternyata Tes Punya Tes Para Murid Tidak Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Allah Tidak Ketika Mereka Menghadapi Masalah Jujur Sebaliknya Mereka Pasrah Dengan Kadang Yaudah Kok Gimana Lagi Ya Yaudah Kok Gimana Lagi Pasrah Pasrah Bokoan Hidup Hidup Mati Ya Sudah Pasrah Makanya Melayani Dengan Nanti Mari Kita Belajar Dari Tuhan Yesus Apakah Kita Termasuk Orang Yang Melayani Seperti Yang Tuhan Yesus Lakukan Atau Seperti Yang Para Murid Lakukan Kita Seringkali Komplek Kita Seringkali Membuat Pernyata Yang Ya Memang Sepertinya Masuk Akal Dan Logis Tapi Itu Membuktikan Bahwa Kita Tidak Memiliki Tindakan Apa Sebaliknya Seperti Mereka Pasrah Dengan Keadaan Yang Ada Kesimpulannya Bapak Ibu Yang Dikas Tuhan Melayani Dengan Hati Bukan Hanya Dengan Mulut Melayani Dengan Hati Bukan Hanya Dengan Mulut Tergerak Hati Yesus Untuk Melakukan Musisa Apakah Kita Ketika Meniru Tuhan Yesus Ya kan Kita Bukan Tuhan Yesus Yang Bisa Buat Musisa Tapi Iman Orang Percaya Doa Orang Percaya Itu Bisa Menjadi Bukti Bahwa Tuhan Menyertai Seseorang Dalam Melayani Dan Terjadi Musisa Kalau Kita Benar Benar Tidak Terkadang Kosong Tapi Ketika Kita Punya Iman Kepada Tuhan Maka Yang Terjadi Adalah Musisa Tuhan Jadi Kalau Kita Mengerjakan Pelayanan Itu Agar Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Yang Kita Layani Maka Kita Perlu Memiliki Hati Yang Pekal Terhadap Kebutuhan Orang Yang Kita Lain Memiliki Hati Yang Pekal Pekal Itu Punya Respon Yang Sensitif Terhadap Kebutuhan Orang Lain Bukan Sensitif Hati Kita Jalan Jalan Bukan Jalan Jalan Seperti Itu Sensitif Terhadap Kebutuhan Orang Itu Melayani Melayani Adalah Tugas Setiap Orang Yang Sudah Diselamatkan Yaitu Semua Orang Kristen Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Apapun Posisinya Ya Pekal Terhadap Kebutuhan Orang Yang Kita Layan Disamping Itu Kita Penuh Memiliki Empati Terhadap Orang Yang Kita Layan Sama Seperti Tuhan Yesus Melayani Orang Banyak Yang Segala Sudah Kita Merenungkan Sejenak Bapak Ibu Ambil Sikap Sahabat Duduk Merenungkan Apakah Kita Mau Melayani Pekerjaan Tuhan Kita Semua Punya Tugas Punya Andil Untuk Melayani Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Kita Punya Alasan Untuk Melayani Melayani Karena Tugas Jatuh Melayani Karena Enak Balas Budi Balas Siasat Melayani Atau Karena Kita Ingin Mengabdikan Hidup Kita Kepada Tuhan Atau Kita Melayani Karena Sebuah Kepercayaan Dan Kehormatan Yang Diberikan Kepada 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 Bagaimana Kita Bisa Meniru Tuhan Yesus Dalam Al Melayani Apakah Kita Punya Hati Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Sudara Masing-masing Memberikan Ungkapan Sudara Kepada Tuhan Apa Yang Sudara Lakukan Berbuat Untuk Tuhan Sehingga Hari ini Kita Bisa Menyadar Ketika Kita Mau Menikmati Perjalan Tuhan Kita Tahu Tuhan Sudah Sangat Baik Buat Kita Tuhan Sudah Selamankan Kita Kalau Kita Mau Membalas Kebaikan Tuhan Tidak Ada Banding-bandingnya Atas Apa Yang Sudah Tuhan Kerjakan Apa Sudah Kita Setiap Hari Berdoa Tuhan Berikan Aku Makanan Tuhan Setiap Hari Cukupkan Tuhan Berikan Aku Kesehatan Tuhan Berikan Kesehatan Tuhan Minta Ini Minta Itu Tuhan Beri Keputuhan Terus Kita Hanya Bila Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Apakah Itu Yang Tuhan Seng Silahkan Bapak Ibu Dan Saudara Beberapa Saat Untuk Mengambil Komitmen Pribadi Bagaimana Kita Beranggap Dengan Sintrasi Hari Apakah Kita Punya Hati Untuk Melayani Tuhan Hanya Tuhan Di Hidupku Kau Berikan Hidup Yang Baru Aku Merujukkan Pulih Berikan Hatiku Ku Nyantakan Taulah Sekalanya Engkau Seber Pengharapan Rasamu Sanggup Menyembuhkan Menyembuhkan Jiwaku Kupun Terserah Hanya Terpadamu Yesus Tuhan Sekalanya Terpadamu Salimu Ku Hidup Terpadamu Ku Menang Engkau Yang Berkuasa Berkuasa Sanggup Ku Melakukan Nujizatmu Mujizatmu Kumpulkan Engkau yang Penguasa Sanggup Melakukan Mujizatmu Di hidupmu Sesuatu yang dikasih Tuhan Betapa Baiknya Tuhan Bahkan hidupnya Sendiru Yang menjadi garansi Buat kehidupan keselamatan Saudara dan saya Apakah kita punya kesanggupan Untuk membalas kebaikan Tuhan itu Mungkin kita Sudah memberikan sesuatu Apakah pemberian kita Itu sebanding Dengan keselamatan Yang Tuhan berikan Mari kita masing-masing Mengambil komitmen ini Tuhan Ini aku Ini hidupku Di sisa hidupku Ini Tuhan Mungkin tidak terlalu lama Tapi Ingin Melakukan sesuatu Yang membuat Tuhan Senang Dan ini Kami Tuhan Kami mau menikmati Perjalan Dan kami mau mengingat Bahwa kebaikan Tidak Sebanding Dengan apa Yang bisa Kami lakukan Untuk dapat Menyenangkan Tuhan Untuk dapat Membalas Kebaikan Kami mau menikmati Mengingat Mengenai Akan kematian Dan kebangkitan Kami mau menikmati Perjamuan Akan tubuhmu Yang disudah Tercap-cap Jika usah Akan darahmu Yang sudah tercur Menjadikan Bagi kehidupan kami Yang harusnya Hari ini Kami mendapatkan Hukuman yang setipa Upah dosa Yang apa Tidak ada yang apa Kami tahu Karena kebaikan Hari ini Kami rindu Tuhan Waktu yang tersisa Dalam hidup kami Dapat Menyenangkan Melalui Perayaan Yang kami Melakukan Terima kasih Bapak Berkati Jemaah Tuhan Yang menikmati Perjamuan Berkati Bapak Yang lain Perjamuan Kalau berkat Nama Yesus Malum Terima kasih 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 Terima kasih